Halo pemirsa, seperti apakah situasi lintas di kawasan puncak pada siang hari ini? Pemirsa, kita tanyakan langsung pada Wilian Hidayat yang saat ini berada di Simpang Gandok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wil, dan seperti apa kepadatan kendaraan? Apakah hingga saat ini masih terjadi kepadatan di sana? Ya, baik, saya ada tiga pemirsa bahwa sejak tadi pagi pukul 7.30, lalu Satpatas Kores Bogor melakukan rekayasa lintas dengan jalur, satu jalur dari arah Jakarta menuju puncak. Dan pada siang hari ini, atau sekitar 30 menit dari beberapa jam yang lalu, bahwa saat ini sudah diperlakukan dua arah, yaitu dari arah Jakarta dan juga dari arah puncak, Ayah dan Pram. Untuk diketahui bahwa sejak hari Jumat kemarin, Satpatas Kores Bogor juga memperlakukan rekayasa ganjil genap hingga besok. Namun demikian, untuk pemirsa yang hendak menuju ke kawasan pusat puncak, cuaca di wilayah Gajok ini memang terlihat agak mundung, dan juga harus memperhatikan bahwa suatu saat akan terjadi hujan, dan bisa menyebabkan jalanan licin dan sebagainya. Ayah dan Pram. Bisa memberikan tips kepada kami untuk warga Jakarta yang menuju puncak. Ini pukul berapa aja sih yang aman untuk melewati jalur puncak dan tidak sepadat yang Anda laporkan saat ini? Ya, untuk memindahkan kemacetan, yang paling baiknya pemirsa yang ada di wilayah luar daerah Jakarta. Dari arah Iskiawi itu ditutup dari mulai pukul 7 ke 30, satu arah menuju ke arah Cisaiwa. Dan untuk diketangui juga bahwa pukul 13.30 jam nanti, asal situasional bahwa di kawasan pusat akan diperlakukan rekaya atau rekaya lintas, satu arah menuju ke Jakarta. Baik, terima kasih banyak Rekan Wil dan Hidayat langsung dari Simpang Gadok ke Bupatnya Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.